Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya soli-soli hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat Kita kembali lagi belajar tematik Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 6 Kalian bisa membukanya pada buku siswa tema 3 Halaman 73 sampai halaman 80 Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah dulu bersama Bismillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama, dengan kegiatan diskusi Peserta didik dapat menemukan makna kosa kata Tentang kehidupan ekonomi di pasar dengan benar Tujuan pembelajaran yang kedua Dengan melakukan kegiatan jual beli Peserta didik dapat menentukan nilai pecahan uang yang setara dengan tepat Tujuan pembelajaran yang ketiga Dengan mengamati teks dan penjelasan guru Peserta didik mampu memahami gerakan koordinasi kepala, tangan, dan kaki pada kegiatan menari dengan benar Jadi anak-anak, materi kita hari ini Yang pertama adalah makna kosa kata Yang kedua, kesetaraan nilai uang Dan yang ketiga adalah gerakan menari Sekarang mari kita baca teks di samping Pasar kelas Hari ini, kelas Siti mengadakan acara pasar kelas Meja kelas ditatap berjajar untuk memajang barang dagangan Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan Edo menjual es lilin Lani menjual aneka keripik Dayu menjual mie goreng Ayu menjual pisang goreng Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis Suasan kelas menjadi semarah Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangan Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual-beli Siswa belajar melakukan jual-beli dengan jujur Dari teks tersebut, kita dapat menemukan beberapa kosa kata Kosa kata yang pertama adalah pasar Yang kedua adalah dagangan Yang ketiga adalah menjual Yang keempat membeli Dan yang kelima adalah harga Nah sekarang mari coba kita perhatikan gambar pecahan uang di samping Ada pecahan uang 2 keping 500an 2 keping 500an setara dengan uang 1000 rupiah Kemudian 1 lembar 1000an dan 1 lembar 2000an setara dengan uang 3000 rupiah 2 lembar uang 1000an setara dengan uang 2000 rupiah Dan 2 keping uang 200an ditambah 1 keping uang 100an setara dengan uang 500 rupiah Sekarang perhatikan harga barang-barang berikut Pisang goreng harganya 500 rupiah Estek harganya 1000 rupiah Jus jeruk harganya 2000 rupiah Dan buku harganya 3000 rupiah Mari kita pasangkan harga barang tersebut dengan pecahan uang di samping Pisang goreng yang seharga 500 rupiah Maka dipasangkan dengan uang 2 keping 200an dan 1 keping 100an Jus jeruk seharga 2000 rupiah Dia dipasangkan dengan 2 lembar uang 1000 rupiah Estek seharga 1000 rupiah Dia dipasangkan dengan uang 2 keping 500an dan buku seharga 3000 rupiah Maka dia dipasangkan dengan 1 lembar uang 1000an dan 1 lembar uang 2000an Dari harga-harga tersebut Harga yang paling murah adalah pisang goreng dengan harga 500 rupiah Sedangkan barang dengan harga yang paling mahal adalah buku dengan harga 3000 rupiah Perhatikan gambar di samping Kegiatan pasar kelas dimeriahkan dengan tarian oleh siswa Beberapa siswa menari menanam jagung Nah sekarang perhatikan gerakan menari menanam jagung Gerakan menari menanam jagung Dilakukan dengan koordinasi dari gerakan kepala, tangan, dan kaki Kita masuk pada kesimpulan pembelajaran Kesimpulan pembelajaran yang pertama adalah makna kosa kata Pasar maknanya area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari 1 Dagangan maknanya barang-barang yang diperjual belikan Menjual maknanya menawarkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang Membeli maknanya memperoleh sesuatu melalui penukaran uang Harga maknanya senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibeli Kesimpulan pembelajaran yang kedua Kesetaraan nilai uang merupakan beberapa kumpulan uang yang memiliki nilai sama Kesimpulan pembelajaran yang ketiga Gerakan menari menanam jagung Menggunakan koordinasi kepala, tangan, dan kaki Selanjutnya kita masuk pada evaluasi tema 3, subtema 2, pembelajaran 6 Ingat anak-anak cukup tulis jawabannya saja Dari nomor 16 sampai nomor 18 Karena ini pembelajarannya ke-6 Jangan lupa kirimkan pekerjaan kalian dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 Kepada bapak ibu guru Selamat mengerjakan Kita sampai pada akhir pembelajaran Tidak pernah bosan Bu guru selalu berpesan Salat 5 waktunya harus lengkap Muroja dan hafalannya tetap dilaksanakan di rumah Selalu membantu orang tua Tetap jaga kesehatan dan harus selalu semangat Mari kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Bu guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh